Hari bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan membahas materi sudut diantara dua garis jajaran, baik disini sudah Ibu tuliskan contoh soalnya, Ibu bacakan terlebih dahulu. Perhatikan gambar di bawah ini, disini sudah ada gambarnya tersedia, jika diketahui garis AB sejajar DE, garis AB disini sejajar dengan garis DE, besar sudut CAB 155 derajat, besar sudut CAB 155 derajat, dan sudut CDE, sudut CDE disini 140 derajat, maka nilai A adalah nilai A yang dimaksud sudut yang ada disini. Baik, Bu bahas, ini langkah pertama untuk menyelesaikan cara mencari nilai A ini, kita beri garis jantuan, garis lurus disini. Ini Ibu beri nama O. Langkah pertama kita mencari dulu, besar sudut ACO disini. Besar sudut, besar sudut ACO, ini sama dengan 180 derajat, 180 derajat, dikurang dengan 155 derajat. Alasannya, alasannya sudut ACO dan sudut CAP ini adalah 2 sudut dalam sepihak. 2 sudut dalam sepihak apabila dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat, sehingga besar sudut ACO ini adalah 25 derajat. Terima kasih. Disini. Lanjut, kita cari besar sudut DCO. Besar sudut DCO. Besar sudut DCO adalah 180 derajat, dikurang dengan 140 derajat disini. 140 derajat, alasannya ini sudut DCO ini dengan sudut CDE ini adalah 2 sudut dalam sepihak. Kalau 2 sudut dalam sepihak, ini kalau dijumlah 180 derajat, sehingga besarnya 180 derajat, dikurang dengan 140 derajat, sama dengan 40 derajat. Sekarang, besarnya A. A derajat, A derajat, ini sama dengan sudut ACD, anak-anak, itu besarnya berarti sudut, besar sudut ACO, ini besar sudut ACO, ditambah dengan besar sudut DCO. Besar sudut DCO. Sudah diketahui tadi, 25 derajat, ditambah dengan 40 derajat. Ini besar sudut A derajat, ini sama dengan 65 derajat. Jadi, kalau yang diminta A saja, berarti ini sama dengan 65. Nilai A, 65. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Terima kasih anak-anak sudah menonton, semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.